Intro Taji Mahkamah Kehormatan Dewan di uji Senin ini Apakah MKD bisa dan mampu menghadirkan pengusaha Muhammad Rija Halid? MKD memanggil Rija bersama dengan Luhut Panjaitan yang namanya disebut-sebut dalam rekaman Panggilan terhadap Rija merupakan panggilan kedua Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah Rija akan hadir atau tidak Rija dikabarkan sudah meninggalkan Indonesia Kemampuan MKD dan aparat penegak hukum menghadirkan Rija merupakan pertaruhan bangsa Keterangan Rija penting, lebih penting dari yang lain karena dia adalah pelaku aktif dalam percakapan tersebut Ketua DPR Setia Novanto dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Ma'ruf Sansuddin Keterangan Rija akan memperkuat pembuktian Apakah ada pelanggaran etika yang dilakukan Novanto? Itu harus jadi fokus MKD Percakapan Novanto, politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur Rija Halid dan Ma'ruf yang mengatur rencana perpanjangan kontak Freeport Indonesia telah membuat marah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Sebagaimana terdengar dalam rekaman percakapan itu Rija diajak Novanto menemui Ma'ruf aktif mengatur pembicaraan soal perpanjangan kontak Freeport termasuk membicarakan soal saham Kini taji MKD diuji Langkah MKD selama ini kontroversial dan menunjukkan keberpihakan membela sesama koleganya Terakhir, tiga anggota MKD dari Partai Golkar Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD Ridwan Bai, Anggota dan Adiyah Skadir menghadiri jumpa pers Luhut Panjaitan Padahal Luhut yang menjadi objek percakapan akan diperiksa MKD hari Senin ini Menjadi pertanyaan Apakah MKD akan memeriksa tokoh lain yang dibicarakan? MKD bisa dilihat menyimpang sebagai penjaga marwah DPR Dalam peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 yang ditandatangani Ketua DPR Setia Navanto telah disebutkan Anggota MKD harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak lain dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wonangnya Pada ayat berikutnya ditulis Anggota pimpinan fraksi dan pimpinan DPR dilarang melakukan intervensi terhadap putusan MKD MKD sepertinya telah kehilangan independensinya dan mencoreng wajahnya sendiri Ketika perasaan publik terganggu mayoritas anggota DPR justru tenang-tenang saja Kepercayaan terhadap MKD bisa pulih seandainya MKD bisa menghadirkan riza dan menjatuhkan putusannya sesuai dengan rasionalitas dan nurani publik Jika harapan itu tak lagi bisa terwujud MKD akan kehilangan kehormatannya pula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!